Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa, bagaimana situasi terkini dari proses evakuasi 8 penambang mas di Banyumas, Jawa Tengah? Kita akan segera bergabung bersama kontributor Metro TV, Darby Tias, yang saat ini berada di lokasi TKP ataupun lokasi kejadian. Darby, bagaimana jalannya proses evakuasi hingga saat ini? Ya, Fitri dan Pemirsa, selamat sore. Terduga 8 orang ini terjebak. Bisa saya gambarkan bahwa kondisi tambang yang ada itu berada di area persawahan seperti ini. Nah, ini juga banyak mengandung atau banyak terdapat genangan-genangan air yang bisa menyebabkan atau bertambahnya air di titik yang terjadinya kebocoran. Saya hanya bisa menggambarkan kondisi di lubang ini hanya sampai sejarah ini yang diizinkan oleh petugas karena kondisinya ini kalau kita masuk ke sana, kita tidak tahu apakah di bawah sebelah sana ini terdapat lubang atau tidak. Sehingga daerah ini sebenarnya menjadi daerah yang rawan amblas. Dan ini adalah salah satu material-material yang digunakan atau digali oleh para penambang ini. Kemudian ini yang tidak terpakai, kemudian dibuang dan jadilah seperti tumpukan-tumpukan batu atau gundukan padas seperti ini. Dan saat ini di sebelah sana itu adalah proses penyedotan dengan enam mesin pompa yang didatangkan oleh Basarnas dengan harapan agar air yang berada di dalam lubang ini bisa segera terkuras dan tim bisa segera melakukan evakuasi. Begitu, Fitri. Darby, apakah sejauh ini sudah ada informasi terkait kondisi korban? Ya, sampai saat ini delapan orang yang dilaporkan terjebak memang tidak diketahui kondisi pastinya seperti apa. Karena sejak peristiwa yang terjadi selasa malam lalu ketika petugas atau penambang atas ini memberikan informasi ke bawah terkait adanya kebocoran ini, delapan orang yang berada di bawah ini tidak memberikan komunikasi atau segera naik dari informasi yang diberikan oleh penambang di atas. Dan ini memang semuanya kita jadi termasuk Basarnas dan tim besar gabungan ini kemudian mendebak-nebak. Karena mereka juga fokus pada bagaimana proses penyedotan air yang berada di lubang yang berada di kedalaman 18 meter ini bisa segera terkuras. Begitu, Fitri. Baik, Darby Etias, kontributor Metro TV, terima kasih atas laporan Anda. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.